Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Dian Hamidah, aku disini dikisipkan dosen untuk mendasang titang awan dari penertian, mungkin hal-hal yang bawa masih kebawang ini ya. Aku rangkum dari pelbagai referensi yang ada, oke? Check it out! Awan adalah kumpulan buti-buti air atau kristal es kecil di atmosfer yang merupakan produk dari proses kondensasi uap air. Menurut Chassiono, pada tahun 2012 ada jenis tiga kategori awan bersebutkan ketinggian. Yang pertama adalah awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Awan rendah mempunyai ketinggian dasar awan, kurang dari 2 km. Biasanya dipakai kata strato, misalnya limbo 100, strato cumulus, dan 100. Awan menengah mempunyai ketinggian dasar awan antara 2 sampai 6 km. Biasanya dipakai awalan alto, misalnya alto cumulus, dan alto status. Awan tinggi mempunyai ketinggian dasar awan lebih dari 6 km. Penamaannya ditandai dengan awalan siro, misalnya siro 100, siro cumulus, dan sirus. Berdasarkan tujuan meteorologi observasi dan pengukuran, ada tiga tujuan awan di titik. Yang pertama adalah jenis awan, yang kedua adalah tinggi dasar awan, dan yang tiga, cumula awan. Jenis awan. Berbagai metode kategori jenis awan digunakan dengan dua. Di antaranya adalah menentukan jenis awan berdasarkan bentuk dan struktur awan, serta berdasarkan ketinggian awan. Klasifikasi berdasarkan ketinggian dibuat dengan segi level ketinggian awan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Saat ini, satu-satunya menurut untuk mengalami sebagian besar jenis awan adalah visual yang dilakukan oleh pengabat manusia. Panduan bergambar dan informasi pengodohan tersedia dari berbagai sumber. Dan juga dari publikasi dari Badan Meteorologi Nasional. Berdasarkan alat penukurannya, untuk jenis awan sendiri itu lebih dikebanyakan cenderung memakai pengumatan visual manusia. Lalu dikombinikan dengan berbagai alat yang telah tersedia. Selenometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketidia dasar awan. Jenis selenometer. Selenometer dengan unit TX dan RX yang dipisah. Selenometer ini memiliki bagian transmitter TX dan silver RX yang terpisah. Yang kedua, selenometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Selenometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancara. Seat kerja. Selenometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik back, starlight, dari gombang suara cahaya yang dimancarkan akibat adanya material yang melayang di udara. Sehingga perbedaan waktu antara gombang yang dipancarkan, TX, dan gombang baik yang diterima, RX, akan menjadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul, aerosol, awan. Metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan, satu, lidar, light dictation and rigging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeksi pada selenometer ini dengan panjang gelombang berkisah 600 sampai 1000 nanometer. Yang kedua adalah sodar, sonic dictation and rigging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal sound falls vertically, yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitude dari gelombang gema di udara. Asmospheric echoes. Prinsip pengukuran pada selenometer didasari pada pengukuran waktu yang dibutuhkan bagi cahaya yang dipancarkan dari unit transmitter ke unit receiver selenometer akibat adanya backscaring oleh bagian dasar awan. Untuk tinggi awan tersehiri, masih sempurna menggunakan selenometer. Jumlah awan selenometer sebagai alat ukur dunia awan. Disitu saja, menggunakan algoritma untuk membangun cicera seluruh langit berdasarkan pengukuran selenometer. Dari satu titik tunggal, algoritma kondisi langit menggunakan direct waktu data selenometer untuk menghitung jumlah awan dari lapisan awan yang berbeda dari tinggi lapisan yang sesuai. Tiga ini umumnya digunakan di stasiun cuaca permukaan otomatis dan sistem pemantauan cuaca bandara. Contohnya Amerika Serikat, Sweden, dan Belanda Kondisi awan di langit dihitung setiap 10 detik berdasarkan data yang dikumpulkan selama 30 menit terakhir dengan 10 menit terakhir dihitung setiap 15 detik. Data muncul pada display dengan skala dengan angka 0 dan 8 oktah badan skala tersebut menandakan langit yang benar-benar bersih dan merawat. Sky Camera Metode menggunakan kamera yang desain khusus untuk mengukul jumlah awan di langit citra dari langit dinis dengan algoritma yang menentukan apakah awan hadibu setiap pisau dengan gunakan warna yang diukul jumlah semua pisau menghasilkan gambaran awan. Metode ini menghindari masalah keterwakilan pengukuran yang dapat hadir dalam beberapa metode lainnya. Nah, itu sekian dari aku untuk pengetahuan tangan awannya. Yang lainnya, mohon maaf bila ada salah kata, bila ada yang mungkin salah atau gimana, kita juga masih belajar, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!